Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk Rumah Tangga Alia Hancur Sebab Ramli MS Kawin Lain. Seorang sahabat Siti Hafila, Cekar bernama Wainaz, melalui Instagram mendakwa gambar rakannya itu adalah gambar lama dan Siti Halifat tidak pernah berkahwin dengan Datu Ramli MS. Baru sahaja dimaklumkan tentang berita perkawinan Ayla bersama Datu Ramli MS Ogos lalu. Kali ini nama mereka berdua menjadi bualan hangat, peminat industri hiburan sekali lagi, tetapi berbeza pula situasinya. Aylia melalui Instagram menimbulkan tanda tanya orang ramai apabila memuat naik gambar suaminya bersama seorang wanita berbaju kurung biru pada 11 Januari 2015. Lebih mengejutkan caption yang disertakan bersama gambar tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa suaminya itu sebenarnya mempunyai hubungan dengan wanita berkenaan. Ya Allah, Ya Tuhanku, sekiranya aku mengenyai hambamu yang lain, kau tuntunlah aku untuk kembali ke jalanmu, namun jika aku yang dianyai, aku mohon padamu, kau angkatlah doaku, juga dengarlah kesedihanku. Ya Allah, kau tidak pernah mencintai saya, kenapa perlakukan saya begini, tak cukup lagikah pengorbanan dan yang telah saya lakukan. Tidak lama kemudian, teka-tekih mengenai gambar itu dirungkai oleh Aylia sendiri, menurutnya rumah tangganya kini hancur selepas mendapat tahu wanita tersebut telah berkawin secara senyap-senyap dengan suaminya. Aylia turut mengucapkan tahniah kepada wanita berkenaan yang dikenali dengan nama Siti Hafila, Cekar, karena dijelaskan turut berkawin diam-diam dengan suaminya. Tahniah juga atas cobaan menghancurkan rumah tangga saya, saya hidup cerita ini lama tetapi baru saja dapat bukti bergambar saya reda dengan apa yang telah terjadi. Lepas satu dugaan demi dugaan yang selalui, saya kurang pasti bilang mereka berkawin sebelum ini wanita itu pernah cakap mengenai hal kawin dengan dan sekarang sudah terbukti jelas Aylia. Aylia juga sedar suaminya itu ramai peminat dan selama berkawin gambar mereka berdua juga di tengah suaminya untuk diambil maupun dimuat naik di laman Instagram. Umpama saya ini tak ada perasaan, dia boleh ambil gambar dengan orang lain tetapi saya tidak boleh. Saya terima apa saja kesudahan selepas ini, selama ini saya seperti orang bodoh, hidup saya sudah hancur katanya. Beberapa jam selepas itu Aylia tiba-tiba memat naik gambar sekeping bersama suami yang nampak begitu mesra dan langsung tidak memamerkan sebarang masalah apa yang telah terjadi sebenarnya. Menurut caption yang ditulis, Aylia berkata beliau tidak pernah mengeluarkan kenyataan bahwa suaminya sudah berkawin lain, baca lebih lanjut yaitu di bawah katanya. Menurut si kemas kini terbaru di Instagram, Aylia memat naik penjelasan yang mengatakan beliau terlalu mengikut emosi sehingga mengirimkan gambar wanita yang mengganggu rumah tangganya ke Instagram namun tidak pernah mengeluarkan kenyataan suami sudah berkawin lain. Jika kita semua boleh kembali bertenang kerana Aylia dan Ramli MS kini masih bersama dan ini semua berlaku kerana emosi penyanyi itu sendiri. Sementara itu, Ramli MS ketika dihubungi enggan mengulas mengenai perkara itu dan meminta wartawan bertanya sendiri kepada Aylia. Tanya dia kerana dia yang masukkan, saya tak nak komen apa-apa, anda kena faham saya tak tahu apa-apa kerana gambar ini dia yang masukkan, saya minta maaf. Saya malas nak cerita, saya memang tak suka nak kongsi cerita pribadi dengan masyarakat kata. Datu Ramli MS itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!